Menko Paluka Mahfud MD sempat dicurigai Benika Harman ingin cari panggung pilpres di tengah isu TPPU di Kementerian Keuangan. Namun hal itu terbantahkan dengan pernyataan Mahfud MD yang mengungkap adanya peran Presiden Joko Widodo di balik transaksi janggal yang kini tengah ia bongkar. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR di Jakarta pada Rabu 29 Maret lalu. Mahfud mengungkap bahwa dibalik keputusan dirinya membongkar transaksi janggal Rp349 triliun ada peran Presiden Joko Widodo. Dijelaskan Mahfud hal itu bermula dari pertemuannya dengan Jokowi pada Februari lalu setelah menghadiri acara satu abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat perjalanan pulang ke Jakarta, Mahfud mengatakan dirinya diajak Presiden pulang bersama satu pesawat. Dalam momen itu keduanya membahas indeks persepsi korupsi. Dijelaskan Mahfud saat itu Jokowi marah karena indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia turun. Dari 2021 skornya berada di 38 menjadi 34 pada 2023. Kepada Jokowi dia mengaku telah mengumpulkan berbagai lembaga untuk mengevaluasi penurunan tersebut. Namun hasilnya disimpulkan bahwa turunannya indeks persepsi korupsi disebabkan sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik terutama korupsi di biaya cukai dan perpajakan. Ia mengungkapkan tak jarang pelayanan publik di Indonesia rawan suap seperti dimintai penghutan pembayaran naik pangkat. Tak lama setelah itu harta kekayaan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan menjadi sorotan setelah pencuatnya kasus anak Rafael Aluntri Sambodo. Hal inilah membuat Mahfud tertarik untuk mengusut lebih dalam. Dia segera meminta rekap data transaksi di Kementerian Keuangan. Sementara data transaksi janggal diserahkan ke PPATK sejak lama. Sementara data transaksi janggal diserahkan ke PPATK sejak lama.